Ya, pemirsa, walaupun sudah satu tahun letusan Gunung Merapi, Gunung Sinabung di Sumatera Utara berlalu, namun bahayanya masih tetap mengintai kita, apalagi memasuki musim penghujan. Sekitar 60 juta meter kubik, material vulkanik Merapi meluncur menjadi lahar dingin saat musim penghujan datang. Menurut sumber yang kami ketahui, petugas BPPT atau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi ke Gunung Apian telah memasang alat sensor curah hujan di sejumlah titik di hulu sungai lereng Gunung Merapi. Alat sensor ini berguna untuk mengukur tingginya curah hujan di sekitar lereng Merapi. Alat ini juga dilengkapi dengan sistem deteksi lahar yang berfungsi untuk memberikan laporan adanya getaran akibat lahar dingin. Dengan alat tersebut, diharapkan pengintayan dini pada warga yang tinggal di lereng Gunung Merapi maupun warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai berhulu di Merapi bisa segera disampaikan. Dengan begitu, warga bisa lebih siap untuk menghadapinya. Berikut yang dapat kami laporkan. Sekian Widya Sofiani melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.